Segment Iya tidak terasa ya, tadi saya bilang ada beberapa segmen ternyata ini adalah segmen terakhir Jadi di saatnya kita langsung saja putus, apa sih sebenarnya solusi yang paling baik Supaya pendidikan kita itu bisa lebih merata dan lebih efektif Akhirnya dengan ada output yaitu kualitas generasi yang juga lebih baik di masa akan datang Nah mungkin Pak Aset dulu bisa berikan solusinya Iya ada beberapa hal, yang pertama kalau saya itu dari sudut pandang Harus konsep pendidikan harus terintegrasi, konsepnya harus jelas Karena kalau hari ini tadi bicara ego sektoral dan lain sebagainya Berarti kan kalau bicara visi pendidikan kita sebenarnya apa betul kita punya visi pendidikan untuk Indonesia anak-anak kita gitu Karena ego sektoral masalah ini ya Betul, karena kalau bicara visi kan harus kesamaan dan kemudian paling penting kedewasaan Kematangan saya boleh berbeda bendera dengan mas dan mbak Tapi ketika bicara pendidikan anak Indonesia kita harus sepakat, itu poin pertama Yang kedua harus benahi tata reformasi pengelolaan guru-guru kita Dari kampusnya katakan kemudian pada saat proses dari melihat rekrutmen, distribusi sampai kemudian mereka siap pensiun Nah ini kan harus betul dan sekali lagi betul sepakat sekali lagi Guru-guru di Indonesia tidak kurang tapi berlebih Berlebih? Namanya pertanyaannya kemana itu yang berlebih gitu Yang sampai di daerah yang sudah sangat kerja keras malah belum tersertifikasi BPNS juga belum honoret Di satu sisi ada yang sangat menyedihkan kabarnya Tapi di sisi lain ada yang sangat-sangat sudah cukup tapi juga tidak total memberikan buatan anak Dan pemerintah terus mencetak atau Iya betul mas dan yang ketiga adalah tadi kalau bicara pendidikan untuk orang di komunitas masyarakat ada yang kaya ada yang miskin Saya pikir saatnya pemerintah concern pada yang tidak mampu Nah disana sehingga ketika bicara keterbatasan ya kalau fokus untuk yang miskin dan tidak mampu ini yang sebenarnya perlu diberdayakan Untuk sekolah-sekolah yang kaya yang cukup sudah tidak usah diperhatikan lagi mereka sudah bisa hidup dengan sendirinya Sudah bisa dilepas begitu Mereka pahamlah apa yang mereka lakukan tapi yang marginalnya harus dibantu Oke Pak Darma silahkan Ya saya sekaligus nanggapi apa yang dikemukakan Pak Alamsa tadi ya karena betul saya kira memang semua kuncinya pada pemerintah daerah Apalagi sekarang kita mau menghadapi pilkada serentak ya saya kira masyarakat harus kritis memilih calon-calon wali kota bupati atau gubernur yang punya concern terhadap pendidikan Dan saya kira kalau kita belajar dari beberapa pilkada sebelumnya di banyak tempat masyarakat bisa melakukan kontrak politik dengan para calon bupati atau wali kota Supaya ketika nanti mereka terpilih betul-betul memperhatikan masalah pendidikan Karena kalau bupati wali kotanya tidak punya komitmen yang tinggi terhadap pendidikan Saya kira pendidikan akan menjadi ranah politik memasuki ranah politik Jadi misalnya kepala dinas ditempatkan oleh orang yang tidak berkompeten Lalu dana bos dipunguti karena dana bos itu memang dari atas sekarang langsung jatuh ke sekolah Tetapi di daerah-daerah yang kontrolnya lemah sekolah-sekolah ini dipaksa untuk melakukan setoran ke dinas gitu Nah ini yang sering tidak terungkap ke publik Nah ini saya kira kuncinya kembali lagi pada pemerintah daerah Baik Ya terima kasih Pak Darima, terima kasih Pak Asep sudah berbagi bersama kami Dan benar-benar bisa jadi input buat pemerintah kita ke masa yang akan datang ya Terutama juga masyarakat untuk memilih pemimpin yang konsert Karena kita lihat tadi banyak juga orang pemirsa yang mengirimkan tweetnya di Twitter kita Dan banyak sekali ternyata secara aktif berpartisipasi dalam dialog ini Terima kasih kepada pemirsa yang telah aktif berpartisipasi dan pemirsa demikianlah dialog lunch talk hari ini Anda bisa mengikuti informasi dan saran kepada kami lewat email di newsatberita1.tv Iya atau follow kami via Twitter, Facebook dan juga Youtube Nantikan lunch talk setiap hari pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat Saya Valerina Daniel Dan saya Ade Muli atas nama seluruh kru yang bertugas hari ini undur diri Terima kasih dan sampai jumpa